Intro Seorang pria berinisial RS, 33 tahun yang berasal dari Paminggir, berhasil diringkus di Kelurahan Rantau Bahuang oleh Tim Reskrim Polsek Sektor Jenamas, Kabupaten Baritoh Selatan, Kalimantan Tengah. Rahmat Bin Salman, yang berasal dari Desa Paminggir, RT4 RW2, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulus Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil diringkus Tim Reskrim Polsek Sektor Jenamas, Kabupaten Baritoh Selatan, Kalimantan Tengah. Pria berusia 33 tahun yang diduga keras, telah melakukan tindak pidana penyalah gunaan narkotika jenis sabu pada hari Minggu 2 Agustus 2020 sekitar pukul 11 lebih 47 waktu Indonesia bagian Barat. Anggota yang langsung dipimpin Kanit Reskrim, Bripka Tumiprasitu, bersama anggota Polsek Jenamas, Bripka Julianto berangkat menggunakan speedboat 40 PK menuju Desa Rantau Bahuang. Setibanya di Desa Rantau Bahuang, anggota Polsek menggunakan kendaraan R2 menuju arah hilir kampung. Setibanya di lokasi ditemukan seorang laki-laki yang dicurigai dan sempat membuang sesuatu ke padang rumput pinggir jalan. Melihat hal tersebut pelaku diamankan, kemudian sebagian anggota Polsek memanggil warga dan ketua RT untuk menyaksikan kegiatan kepolisian dalam penggeledahan. Hasil penggeledahan ditemukan satu paket kecil berisikan serbu kristal diduga narkotika jenis sabu. Barang berjenis sabu yang dilempar pelaku ke padang rumput berupa tiga paket kecil yang berisikan serbu kristal diduga narkotika jenis sabu. Ditemukan dalam kotak rokok merek Red Bull, satu buah pipet kaca ditemukan dalam kotak rokok, satu buah handphone, dan uang sebesar Rp800.000. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, tersangka beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek sektor jenamas untuk penyelidikan. Pengambilan urinnya akan dilakukan untuk pengembangan selanjutnya, sedangkan tersangka disangkakan dengan tindak pidana bidang narkotika. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 Junto, Pasal 112 Ayat 1 Junto, Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Tumi Prasitu, Julianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!